Intro Selamat pagi pemirsa IDX Channel Apa Kabar Anda di pagi hari ini Kembali Anda menyaksikan market review bersama saya Liani Anwar Dan pada episode kali ini kita akan fokus membahas bagaimana proyeksi untuk kualitas aset perbankan di tahun 2019 Dimana di tahun 2019 ini industri perbankan diproyeksikan masih akan menghadapi sejumlah tantangan Dari sisi likuditas kemudian nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan juga suku bunga akan mempengaruhi dari sektor perbankan Lalu bagaimana sebenarnya untuk kondisi kualitas aset perbankan di tahun 2019 Untuk membahasnya sudah ada bersama kami di studio ada Ibu Handayu Kusumowi Nahyu Dari analis Pevino dan juga ada Bapak Danandito, analis dari Pevino Selamat pagi Mbak Dayu, selamat pagi Pak Dito, apa kabar pagi hari ini Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami berbicara mengenai tantangan di 2019 ini Ini memang tidak terlepas dari kondisi ekonomi domestik dan juga kondisi dari ekonomi global khususnya Yang akan mempengaruhi sektor perbankan Karena sektor perbankan ini bisa dikatakan sangat sensitif terhadap apa yang terjadi Gejolak apa yang terjadi di perekonomian Khususnya kalau kita lihat dari posisi nilai tukar rupiah yang masih bergejolak Kemudian ada volatilitas dari tingkat suku bunga Karena ada potensi juga The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga di tahun 2019 ini Nanti akan berdampak kepada sektor perbankan Karena kita lihat sektor perbankan 2018 juga memang sebenarnya sudah tertati-tati Bagaimana perbankan itu bisa menjaga pertumbuhan mereka Penyaluran kredit, kemudian rasio NPL tetap berada di level yang rendah NIM yang masih terjaga dan DPK-nya masih tumbuh positif Nah ini yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana di 2019 Saya ke Mbak Dayu terlebih dahulu Anda proyeksikan bagaimana sebenarnya outlook dari sektor perbankan terlebih dahulu Kalau outlook dari sektor perbankan mungkin masih akan stabil Cuman mungkin yang kita highlight di sini Lebih ke kualitas asetnya ya Mungkin masih akan berada dalam tekanan seperti itu Kita lihat memang pertumbuhan di 2018 terakhir kemarin memang cukup tinggi ya Di 11,8% Sedangkan 5 tahun terakhir itu di sekitar 10% Jadi kita sih melihatnya ke depannya di tahun 2019 Pertumbuhan kredit mungkin akan lebih moderate ya di sekitar 10% Karena memang ada faktor-faktor lain baik itu eksternal yang tadi disebutkan Ataupun juga faktor internal perbankan itu sendiri seperti ketatnya likuiditas itu akan menghambat pertumbuhan kredit ke depannya Oke nah berbicara mengenai kualitas aset perbankan itu sendiri Pak Dito Anda melihat bagaimana sebenarnya aset perbankan di tengah kondisi seperti saat ini Apakah akan mempengaruhi juga nanti juga akan berdampak terhadap penilaian dari perusahaan itu sendiri dari Pevindo Ya jadi kita memang tahun 2018 itu perbankan tumbuh dengan cukup baik dari sisi kredit Nah tetapi memang dari sisi likuiditas agak di belakangnya Nah ini juga harus dibalans di tahun 2019 ini Nah terkuat kualitasnya memang tahun 2018 itu banyak bank-bank itu melakukan bersih-bersih ya Jadi memperbaiki kualitas asetnya Memperbaiki kualitas pinjaman yang ada Nah ini juga berpengaruh pada biaya provisi Nah ini kelihatannya akan masih tetap berlanjut Kita lihat dari tren memang karena beberapa tahun yang lalu Lebih tinggi pertumbuhan dan juga berpengaruh pada kenaikan rasio MPL Non-performing loan Nah ini sekarang satu tahun terakhir sudah cukup membaik Jadi kita lihat ada sedikit perbaikan kalau nggak salah di sekitar 2,4-2,5 persen Nah ini dan juga ada pemenuhan kedepannya ada PSAK 71 Nah itu juga jadi bank itu bersiap-siap memperbaiki terus kualitas asetnya Ini memang diperlukan untuk lebih sehat Perbankan kita dan juga lebih bisa menopang pertumbuhan ekonomi kedepannya Ini memang diperlukan Dan itu juga merupakan salah satu penilaian inti dari kami Jadi kita melihat perbankan Kita melihat tentu saja pertumbuhannya Lalu bagaimana dia berkontribusi ke ekonomi Tapi di sisi finansial kita juga lihat Jadi modalnya lalu salah satu lainnya adalah kualitas asetnya Yaitu rasio MPL Oke Baik kita akan membahas bagaimana sebenarnya penilaian yang dilakukan oleh Pevindo Untuk melihat kualitas dari aset perbankan itu Bisa dikatakan di level yang cukup baik atau terjaga Nanti kita akan bahas indikator apa saja nanti yang akan mempengaruhi Tapi usah jeda berikut kita jeda terlebih dahulu Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami Kami kembali sesuatu lagi Terima kasih Anda masih bersama kami Informasi selanjutnya ini terkait dengan kualitas aset industri perbankan pada tahun 2019 Di mana kualitas aset industri perbankan nasional menghadapi berbagai tekanan pada tahun 2019 Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan Indikator lain seperti likuditas, suku bunga, dan kurs mata uang rupiah juga belum menunjukkan sentimen yang positif Dikombinasikan dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan April 2019 Kegiatan bisnis diproyeksikan akan melambat terutama pada semester pertama tahun 2019 Kondisi tersebut mempengaruhi pertumbuhan pinjaman dan berdampak pada angka kualitas aset perbankan Namun kondisi ini masih dianggap dapat dikelola karena indikator kualitas aset perbankan Terutama yang diberi peringkat oleh Pevindo, sebagian besar masih dalam ambang batas peraturan Sejak tahun 2016, rasio kredit bermasal atau NPL berada di kisaran yang cukup tinggi Di atas 2,5% dan sedikit membaik pada tahun 2018 menjadi 2,4% Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan kredit yang menguat sebesar 11,8% Dari tahun sebelumnya di bawah 10% Baik, Mbak Dayu dan Pak Adito kita lanjutkan kembali Saya sudah sampaikan bagaimana sebenarnya proyeksi dari Pevindo untuk kualitas aset perbankan Dari sejumlah indikator yang mungkin digunakan untuk melihat bagaimana suatu kondisi aset perbankan itu sendiri Tadi contohnya ada likuditas, kurs nilai tukar mata uang rupiah, pertumbuhan ekonomi, suku bunga Apalagi tahun ini adalah tahun politik Mungkin Mbak Dayu bisa menceritakan bagaimana sebenarnya penilaian Pevindo dengan melihat indikator-indikator ini Yang terjadi pada perbankan sendiri apakah masih dalam batas yang cukup wajar atau mungkin nanti akan mempengaruhi dari kualitas aset itu sendiri Oke, kalau untuk perbankan itu sendiri sih kita melihat faktor eksternal itu berpengaruh cukup besar ya terhadap perbankan Jadi kita lihat memang saat ini secara global juga The Fed masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga Kemudian pada akhirnya nanti Bank Indonesia juga dapat menaikkan suku bunganya untuk mencegah arus modal keluar dari dalam negeri Dan begitu juga dengan tahun politik yang membuat para pemain industri ini lebih berhati-hati seperti itu ya Terutama di semester pertama 2019 jadi mungkin beberapa kegiatan atau keputusan besar dari pemain industri ini akan dilakukan setelah pembelian umum ini selesai seperti itu Dan kita juga melihat dengan adanya kondisi seperti ini pertumbuhan kredit di semester pertama 2019 juga mungkin akan sedikit lebih lambat gitu Seperti itu karena pemain industri pun mengerem pertumbuhannya Baik, nah mungkin Pak Dito bisa menjelaskan karena memang tadi untuk yang pemilu 2019 ini adanya di kuartal kedua ya 2019 Nah mungkin ini akan mempengaruhi dari penyeluruhan kredit perbankan itu sendiri dan akan berdampak terhadap kualitas aset perbankan Bagaimana sebenarnya korelasinya dan proyeksi dari Pevindo seperti apa? Ya, jadi kalau dari sisi pertumbuhan proyeksinya kan mungkin sekitar 10% sepanjang tahun Untuk tahun 2019? Untuk tahun 2019 Nah memang mungkin di awal-awal tahun ini antisipasi dengan pemilu, nah ini memang bisa melambat Jadi banyak debitor-debitur yang akan berinvestasi ataupun mungkin menggunakan kredit modal kerja ini sedikit wait and see Jadi rejimnya siapa, apakah ada perubahan peraturan, itu biasanya menjadi concern utama Kalau perubahan pejabat-pejabat misalnya bagaimana dalam berinteraksi, nah ini menjadi faktor-faktor yang diperkirakan oleh debitor perbankan Sehingga pertumbuhan perbankan itu juga terpengaruh Nah biasanya memang di kuartal ketiga atau second half, nah ini akan di pertumbuhan-pertumbuhan itu akan lebih kencang Memang kalau dari demand harusnya cukup banyak, karena dari sisi infrastruktur saja Terus terangkan masih banyak yang perlu dibangun ya oleh Indonesia ini dan itu Memang sumber utamanya selain dari mungkin APBN ya dari dana-dana yang diimpun perbankan Dan juga terutama dari perbankan domestik maupun BUMN sudah banyak berpartisipasi Jadi dari sisi demand itu ada, cuman membalancenya ini memang dari sisi berhati-hati memberikan kreditnya Jadi memastikan bahwa prosedur-prosedur kredit ini memang dipenuhi, lalu bila ada akunan ataupun kolateral itu dipastikan pengikatannya juga harus baik gitu ya Lalu juga harus diperhatikan dari DBK Jadi memang dana yang dikucurkan perbankan memang nomor satu dari dana pihak ketiga Nah ini memang karena pertumbuhannya lebih lambat di tahun 2018, nah ini harus lebih diseimbangkan Jadi pengaruhnya bisa dari pertumbuhan kredit yang lebih melambat atau memang harus lebih dikenjot lagi dari pengumpulan dana DBK Nah mungkin Mbak Dayu bagaimana sebenarnya BFindo melihat perbankan ini dalam upaya untuk bagaimana mereka meraih dana pihak ketiga Karena memang beberapa tahun terakhir ini tidak hanya tahun 2018 ya, 2017, 2016 memang sudah semakin sulit perbankan untuk mendapatkan DBK Nah bagaimana sebenarnya Anda melihat kondisi ini di perbankan sendiri menyikapinya dan nanti kan akan berdampak juga terhadap penilaian dari sisi DBK perbankan itu sendiri Kalau kita lihat sih memang perbankan itu mulai melepaskan deposan besar ya Jadi memang kan deposan besar ini mahal ya, dan mereka juga lebih ingin fundingnya itu lebih mix gitu, digabungkan dengan dana murah gitu Jadi dia nge-grab dana dari seperti tabungan, seperti itu ya Cuma memang kalau untuk menaikkan pertumbuhan di dana murah itu memang butuh waktu ya Karena kan dia harus dapat banyak kan, lebih retail seperti itu, sedangkan mungkin dana deposan besar lebih gampang Kita melihat juga beberapa perbankan itu sudah melakukan upaya yang cukup baik ya, seperti mengeluarkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah-nasabah retail ini Seperti itu, jadi kita harapkan juga pertumbuhan DPK mungkin dari yang dana murah itu akan lebih baik sih di tahun 2019 Cuma memang mungkin tidak bisa langsung signifikan tumbuh tinggi seperti itu ya Seperti menaikkan dana deposan, mengambil dana dari deposan besar, seperti itu sih Butuh waktu sepertinya, ada penyesuaian juga nanti Apalagi tahun 2019 ini, suku bunga juga menjadi perhatian para investor Kemarin BI sempat ada statement bahwa ada peluang sebenarnya untuk BI 7-day service report ini akan diturunkan Karena memang kalau dari sisi The Fed, diproyeksikan juga tidak akan agresif Kalau di 2018 The Fed menaikkan sampai 4 kali kenaikan suku bunga, tahun ini mungkin 1 atau 2 kali maksimal Nah, bagaimana dengan peluang ini kalau memang ternyata Bank Indonesia menurunkan BI 7-day service report Dan respon perbankan harus seperti apa untuk menjaga kualitas perbankan aset mereka? Pak Adito Kalau memang ada penurunan suku bunga, tentu ini hal yang bagus untuk perbankan Jadi, kosovanya, biaya dananya kan juga akan menurun Nah, tetap, tapi melihat bahwa volatilitas di pasar Jadi, mungkin pandangan kami melihat perbankan mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan adjustment ya Baik, tadi itu menarik kalau kita berbicara mengenai suku bunga Tapi, tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami Kami kembali sesuatu lagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam market review Pemirsa masih membahas mengenai kualitas aset perbankan di tahun 2019 Mbak Nayu dan juga Pak Adito, kita lanjutkan kembali Berbicara mengenai sentimen ya, khususnya dari suku bunga sendiri tadi Sempat Anda, sempat terpotong tadi Anda katakan Menarik sebenarnya kalau kita berbicara mengenai suku bunga Dan bagaimana sebenarnya respon perbankan untuk menyikapi kondisi ini nanti Ya, jadi kalau memang ada penurunan suku bunga Ini hal yang positif untuk perbankan dan juga konsumen tentunya Nah, dari sisi itu, kalau dari sisi perbankan Ini akan peluang untuk lebih kencang menumbuhkan kredit Dengan peluang suku bunga yang ada Nah, dengan prinsip kalau memang kredit ini dilakukan secara benar Berhati-hati, pertumbuhannya itu bagus Nah, ini memang pengaruhnya nanti bisa ke kualitas asetnya Pengaruh positif Jadi, semakin tinggi tumbuhnya Dan selama dilakukannya Mungkin aset yang jelek ini dibersihkan Jadi akan menurunkan rasio NPL-nya Jadi lebih bagus untuk perbankan Oke Nah, tahan dulu Pak Ditor dan juga Mbak Dayu Kita akan menyampaikan data-data terkait dengan bagaimana kualitas aset industri perbankan Kinerja kredit perbankan dalam 5 tahun terakhir Kemudian pergerakan suku bunga BI 70's reverse report rate Pada Januari hingga Januari 2018 hingga Februari 2019 Kemudian ada pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir Dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Akan disampaikan oleh rekan kami, Fajar Wild Silahkan Fajar Ya baik, Liani Anwar dan pemirsa edesional terkait dengan bahasan pada hari ini Tantangan dan peluang industri perbankan di tahun 2019 Sebetulnya apa saja yang perlu kita perhatikan lebih lanjut Kondisi-kondisi industri perbankan sampai dengan akhir tahun 2018 kemarin Dan kita awali pemirsa dengan kualitas aset industri perbankan Apakah memang masih tercatat cukup baik sampai dengan akhir tahun 2018 Karena seperti kita tahu pemirsa Perbankan sampai dengan akhir tahun kemarin Masih fokus untuk melakukan peningkatan kualitas aset Dan kali ini 3 indikator utama yang kita perhatikan Untuk kualitas aset dari perbankan Pemirsa yang pertama yakni non-performing loan Kemudian juga special mentions loans Ataupun kredit yang mendapat perhatian khusus Dan satu lagi pemirsa ada growth loans Atau pertumbuhan pinjaman ataupun kredit Kita awalnya dari NPL Terlebih dahulu pemirsa tahu Anda biasa mengenal dengan kredit macet Dari tahun 2014 hingga 2018 Pemirsa ini pergerakannya cukup variatif Meskipun memang masih terjaga di level yang cukup rendah 2014 pemirsa 2,2% Kemudian 2015 2,5% Naik sedikit di tahun 2016 2,9% Sementara di 2017 dan 2018 Berhasil untuk tidak melebihi angka 2,9% Tepatnya di 2,6% dan juga 2,4% tentunya Ini masih menjadi perhatian utama dari perbankan Untuk menekan ataupun memperkecil angka dari kredit macet Ataupun non-performing loans yang ada Sementara untuk kategori di bawah non-performing loans Terlebih dahulu ada special mansions loans Ataupun kredit-kredit yang memang sudah masuk dalam garis perhatian dari perbankan Kita lihat apakah cukup besar dari tahun ke tahun jumlah yang diperoleh ataupun dicatatkan oleh perbankan Dimana level 4% menjadi level kisaran pergerakan dari tahun ke tahun pemirsa Kita lihat ini 2014 4,1% 4,9% di 2015 Di 2016 4,5 Kemudian sedikit bergerak naik 4,7 Dan berakhir di 4,5% pada tahun 2018 lalu Sehingga memang special mansions loans tentunya memang masih lebih besar dibandingkan non-performing loans Karena memang salah satu yang menjadi perhatian Begitu untuk non-performing loans dan juga SML Adalah peningkatan suku bunga acuan Sehingga perbankan mau tidak mau harus mengejas Suku bunga kredit ataupun pinjaman yang diberikan kepada para konsumen Sementara jika kita lihat dari growth loans Apakah memang masih cukup baik pertumbuhan kredit Apakah masyarakat Indonesia masih menyukai ataupun cenderung melakukan pinjaman ke perbankan Terutama juga korporasi dapat kita lihat ini growth loans yang ada 11,6% di tahun 2014 10,4% Kemudian sedikit mengalami penurunan pemirsa di 2016 7,9% Dan bergerak naik kembali di 2017 dan 2018 di 8,2% Dan juga 11,8% Dan semoga memang growth loans yang ada Masih mampu untuk mendukung kegiatan perekonomian Terutama pinjaman-pinjaman ataupun kredit berbasis produktif Bukan hanya kredit berbasis konsumtif Sementara itu pemirsa apalagi indikator yang dapat kita perhatikan Dari perbankan sampai dengan akhir tahun 2018 Kita beralih ke grafis berikutnya pemirsa Dimana ini kinerja kredit perbankan sampai dengan tahun 2018 Begitu dari beberapa tahun terakhir Dimana ini kinerja kredit tercatat sebesar 11,58% 10,44% 7,87% di 2016 Dan mengalami peningkatan seperti yang tadi sudah saya ulas 8,34% di 2017 Dan 12,45% di tahun 2018 tentunya Capaian ini masih cukup baik Di tengah memang kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian Terutama dari sektor perbankan pemirsa Kenaikan suku bunga acuan Apakah masih akan terus dilanjutkan oleh Bank Indonesia Dan juga The Fed yang memang masih mengindikasikan Akan adanya kenaikan suku bunga acuan meskipun tidak seagresif tahun 2018 lalu Jadi memang jika kita lihat kembali tahun 2018 itu Sudah diwarnai 4 kali kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed Yang diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan di beberapa negara lain Termasuk Indonesia Yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar 175 basis points Tentunya di tengah kenaikan suku bunga acuan Ternyata kinerja kredit perbankan masih dapat dibukukan Di level yang cukup positif dan bahkan bisa dibilang agresif pemirsa Tentunya itu masih cukup baik untuk dapat kita perhatikan Kemudian bagaimana selanjutnya yang dapat kita cermati lebih lanjut Dari industri perbankan Suku bunga Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Suku bunga BI 7 Days Reverse Report Di tahun 2018 Tentunya seiring dengan gejolak ketidakpastian global Begitu kemudian trade war antara Amerika Serikat dan China Ketidakpastian seputar Inggris yang keluar dari Uni Eropa Dan keputusan Bank Sentral di dunia Yang memang akhirnya memperhatikan hal-hal tersebut Bahkan cenderung mengatakan Bank Dunia Salah satunya pemirsa proyeksi akan melambat di tahun ini Ekonomi dunia Dan inilah akhirnya menjadi pertimbangan-pertimbangan juga oleh Bank Indonesia Untuk beberapa kali akhirnya menaikkan suku bunga acuan di tahun 2018 Lalu BI 7 Days Reverse Report Sampai dengan akhir tahun 2018 Pemirsa tercatat berada di level 6% Setelah sebelumnya sempat bertahan Di angka 4,25% dari bulan April Namun mengalami peningkatan 175 basis point Sampai dengan level 6% Dan tentunya ini menjadi perhatian utama Tidak hanya bagi sektor perbankan saja Yang harus mengadjust dari kredit deposito Masuk kami suku bunga deposito Suku bunga kredit ataupun pinjaman Namun juga korporasi yang memang cukup bergantung Dananya dari pinjaman-pinjaman perbankan Tentunya ini akan memiliki multi-flyer efek Multi-flyer efek yang cukup besar Sehingga Bank Indonesia menyatakan bahwa Efek dari kenaikan suku bunga acuan sebesar 175 basis point Dapat terlihat dalam satu setengah tahun ke depan Dan kita menantikan apakah nanti BI 7 Days Reversive for Rate Akan cenderung mengalami penurunan Ataukah masih dijaga di level saat ini Di 6,0% Sementara itu kita lihat kembali Pemirsa grafis berikutnya Kami tunjukkan kepada Anda Pertumbuhan ekonomi Indonesia Sampai dengan akhir tahun 2018 lalu Apakah masih cukup agresif Apakah masih lebih baik Jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga Jika kita lihat sampai dengan tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Dimana di 3 tahun sebelumnya Pemirsa 2015 4,88% Kemudian juga 5,05% Di tahun 2016 2017 di level 5,07% Dan di tahun 2018 berhasil GDP ataupun pertumbuhan ekonomi Dicatatkan di level 5,17% Tentunya masih cukup sesuai Dengan target yang sudah dicanangkan Oleh pemerintah dan Bank Indonesia Meskipun pada awal pemerintahan Di 2014 lalu Sebetulnya pemerintah Indonesia Sedikit melebihi Begitu target dari GDP-nya Di angka 7% Namun tentunya Sebenarnya dengan kondisi yang ada 5,17% Patut kita syukuri Sudah berhasil dilampaui oleh Indonesia Sementara Pemirsa Satu indikator lagi Yang juga kami ingin informasikan kepada Anda Bagaimana sebetulnya pergerakan nilai tukar rupiah Apakah Bank Sentral sudah cukup melakukan Langkah-langkah stabilitas mata uang Sampai dengan saat ini Kita lihat Di tahun 2018 lalu Rupiah terhadap dolar Amerika Sempat menyentuh level tertingginya Di 15 ribu Ini menjadi level yang cukup menghautirkan Bagi para pelaku pasar Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Sempat memanggil Bank Indonesia Dan juga Kementerian Keuangan Untuk kembali mempertanyakan Bagaimana level rupiah saat itu Apakah masih cukup aman Namun sampai dengan saat ini Pemerintah perjalanannya cukup mulus Untuk rupiah Dimana rupiah tercatat Berada di kisaran 14 ribu Sampai dengan tahun 2019 Tepatnya di tanggal 12 Maret Rupiah terhadap dolar Amerika Bergerak di kisaran 14.251 per dolar Amerika Tentunya capaian ini Juga dukungan Ataupun hasil Dari langkah stabilisasi nilai tukar rupiah Yang dilakukan oleh Bank Indonesia Dan juga kolaborasi Ataupun sinergi antar pemangku kepentingan Sehingga rupiah Dapat bergerak di kisaran yang cukup stabil Dan juga kita harapkan Ini dapat terus berlanjut Sehingga dapat menyokong Pertumbuhan ekonomi Indonesia Dan juga mendukung Berbagai industri di Indonesia Demikian Lian Yanwar Yang dapat saya sampaikan Kembali ke Anda Di main hall bursa efek Indonesia Terima kasih Fajar Dan kembali berbincang Bersama Mbak Dayu dan Pak Dito Dari Pevindo Kita lanjutkan kembali Tadi Pak Dito sempat mention Ada NPL ya Data terakhir mungkin di 2018 NPL perbankan ini di level 2,4 Sudah mengalami penurunan Sepertinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Tapi belum terlalu signifikan penurunannya Artinya memang perbankan ini Masih tertati-tati Untuk menjaga NPL mereka Tetap rendah ya Mungkin Pak Dito bisa melanjutkan Dari sisi NPL-nya sendiri Anda melihat bagaimana kondisinya Ya kita melihat Tahun 2018 ini Boleh dibilang semacam konsolidasi Bagi perbankan Dalam menata kembali kualitas aset Jadi banyak yang berbersih Melakukan provisi Melakukan pengkajian ulang Sebenarnya Loan-loan atau penyambungan ini Kualitasnya bagaimana Jadi kita lihat Maka melakukan Lebih konservatif Sehingga ada penurunan kualitas NPL-nya lebih tinggi Tapi di sisi lain Memaksikan ya Melakukan write-off Restructuring Agar ke depannya lebih Sustainable Lebih bagus Nah tapi di sisi lain Kita lihat juga ini Masih ada Potensi Isu di kualitas aset Yaitu dari rasio SML Special Mention Loans Nah ini Belum sampai Permasalah Satu tingkat diatasnya Tapi sudah mungkin ada Tanda-tanda Batuk-batuk Debitannya mulai Ada keterlambatan Nah ini juga harus Perhatikan Karena kalau tidak salah Angkanya masih naik sedikit 4% tahun lalu 2017-2018 Ini 4,5% Ini masih ada Potensi Pemburukan sebenarnya Tapi kita menyadari Kalau Kedepannya kan Ada pasal 3 Ada PSAK 71 Atau Segmentasi Perbankan mana Sebenarnya Yang kualitas asetnya Masih bisa dikatakan Baik Dan mungkin Dari segmentasi Untuk perbankan Non-BUMN Seperti apa Dan juga Dari segmentasi Bank buku 4 Sampai dengan buku 1 Nanti seperti apa Kita akan bahas Sajidah berikut Pemirsa tetap Lalu bersama kami Kami kembali sesatai Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam market review Pemirsa Bank Indonesia Seperti yang mulai Menunjukkan Arab Pembalikan Kebijakan Suku Bunga Acuan Dimana jika Kondisi ekonomi Membaik Dan pasar keuangan Stabil Bank Indonesia Kemungkinan Akan menurunkan Tingkat Suku Bunga BI 7 Days Reverse Reporate Gubernur Bank Indonesia Peri Wargio Kepada media Mengatakan Bank Indonesia Tidak menampik Posisi Suku Bunga Acuan Di level 6% Saat ini Telah mendekati Puncaknya Dimana Sepanjang Tahun lalu Bank Indonesia Telah mengerek Suku Bunga Sebesar 175 basis Point Atau BPS Ke level 6% Pada rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia Terakhir Di pertengahan Februari Bank Sentral Memutuskan Untuk tetap Menahan Suku Bunga Acuan Pada level Yang sama Gubernur Gubernur Bank Indonesia Kepada media Menjelaskan Tahun lalu Bank Indonesia Meminta Kementerian Keuangan Menggenjot Surat Utang Berdenominasi Palas Untuk Mendatangkan Arus Modal Asing Berjangka Panjang Langkah Ini Untuk Mendukung Upaya Bank Indonesia Memperkuat Kurs Rupiah Sekaligus Menjaga Stabilitas Ekonomi Namun Tahun Ini Bank Indonesia Justru Mendukung Kementerian Keuangan Menerbitkan Surat Utang Untuk Retail Yang Berjangka Pendek Untuk Pembiayaan Anggaran Pasalnya Bank Indonesia Menyadari Kondisi Suku Bunga Yang Tinggi Saat Ini Berpotensi Menambah Beban Fiskal Jika Surat Utang Bertenor Panjang Terus Diterbitkan Di Sisi Lain Bank Indonesia Menyadari Masifnya Penerbitan Surat Utang Retail Pemerintah Berpotensi Menyeram Likwiditas Di Pasar Langkah Bank Indonesia Melonggarkan Likwiditas Dalam Rangka Mendukung Pembiayaan Fiskal Yang Kini Bergeser Ke Instrumen Retail Berjangka Pendek Bank Indonesia Menambahkan Era Suku Bunga Tinggi Masih Akan Terjadi Namun Hanya Dalam Jangka Pendek Kedepan Era Suku Bunga Akan Lebih Turun Kalau Memang Stabilitas Bisa Dijaga Baik Mbak Dayu Dan juga Pak Dito Kita lanjutkan Kembali Tadi Pak Dito Sempat Mention Mengenai NPL Memang Masih Di kisaran 2,4% Di tahun 2018 Mungkin Mbak Dayu Bisa menambahkan Segmen Mana saja Sebenarnya Yang memberikan Kontribusi Paling besar Untuk Tingkat NPL Di tahun 2018 Dan Kira-kira Bagaimana Di tahun 2019 Ini Dari Kategori Bank Buku Berapa Saja Dan Kemudian Antar Kelompoknya Ini Seperti Apa Jadi Untuk Segmen Memang Yang Menyumbang Paling Banyak Terhadap NPL Ini Modal Kerja Karena Memang Kita Lebih Banyak Menumbuhkan Infrastruktur Indonesia Seperti Dikatakan Pak Dito Jadi Memang Untuk Modal Kerja Ini Karena Pertumbuhannya Tinggi Memang Kualitas Asetnya Mengikuti Naik Seperti Itu Gitu Dan Konsumer Cuman Memang Tidak Setinggi Modal Kerja Kemudian Kalau dari segi Segmen Investasi Cukup Sabil Dari Tahun Ke Tahun Seperti Itu Kalau dari Bank Buku Memang Kalau dari Bank Buku Ini Bank Buku Dengan Aset Yang Kecil Ini Akan Mendapatkan Dampak Yang Cukup Besar Dari Penurunan Kualitas Aset Jadi Bank Buku Satu Seperti Itu Kemudian Kita Melihat Bahwa Bank Buku Satu Ini Sedang Melakukan Konsolidasi Jadi Banyak Dari Baik Dan Jumlah Aset Yang Lebih Sedikit Jadi Kualitas Aset Lebih Rendah Dan Kita Melihat Kedepannya Selama Di Kategori Buku Ini Masih Melakukan Konsolidasi Mungkin Masih Berada Di Kisaran Yang Sama NPL Sedangkan Untuk Kelompok Bank Kita Melihat NPL Terbesar Mungkin Di Bank Asing Karena Mereka Butuh Untuk Meng Grab Pasar Jadi Mereka Pertumbuhannya Lebih Agresif Terutama Di Akhir Tahun 2018 Selama Tahun 2018 Dibandingkan Dengan 2017 Cuman Kita Mencatat Bahwa Ada Perbaikan Kota Aset Di Bank BPD Jadi Bank BPD Ini Yang Tadinya Mungkin Di Sekitar 3,5 Saat Ini Ada Kisaran Di Bawah 2% Memang Kita Lihat Kedepannya Selama BPD Ini Masih Melakukan Prinsip Kehatian Untuk Bisa Apa Namanya Ekspansi Sektor Konsumer Terutama Kepada PNS Kami Melihat Memang Kualitas Asetnya Masih Terus Terjaga Baik Lebih Detail Nanti Kita Akan Membahas Bagaimana Sebenarnya Penilaian Dari PVINDO Terhadap Kualitas Aset Perbankan Di Tahun 2019 Usah Jada Berikut Pemirsa Tetap Bersama Kami Terima 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 Kasi Bersama Kami Dalam Market Review Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan Mencatat Pertumbuhan Kredit Industri Perbankan Sepanjang Tahun 2018 Mencapai 12,45% Secara Tahunan Atau Year on Year Dimana Pertumbuhan Tersebut Lebih tinggi Dibandingkan Pertumbuhan Kredit Per November 2018 Yang Sebesar 12,05% Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana Menjelaskan Pertumbuhan Kredit Tahun 2018 Full Year Tumbuh 12,45% Atau Meningkat Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Heru Juga Mengungkapkan Perbankan Harus Menjaga Stabilitas Oleh Karena Itu Perbankan Diharapkan Lebih Pruden Agar Bisa Tumbuh Secara Berkualitas Sehingga Benar-benar Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kredit Tahun 2018 Tersebut Lebih Tinggi Dari Target Awal OJK Yang Sebesar 10 Hingga 12 Persen Menurut Heru Pihaknya Terus Melakukan Evaluasi Salah Satunya Terkait Dengan Sumber Dana Dari Perbankan Untuk Tumbuh Baik Baik Mbak Dayu Dan Padito Kita Lanjutkan Kembali Kalau Berbicara Mengenai Kredit Perbankan Di 2019 Yang Kalau Di 2018 Ini Tumbuh Cukup Positif Di Atas 12 Persen Dan Melebihi Target OJK Di Awal Tahun 2018 Nah Anda Melihat Dengan Kondisi Seperti Saat Ini Apalagi Tadi Kita Sudah Bahas Sejumlah Indikator Yang Mempengaruhi Dari Penyaluran Perbankan Itu Sendiri Kira-kira Akan Bisa Tumbuh Lebih Positif Atau Bagaimana Outlook Dari Pevindo Padito Mungkin Kalau Kami Melihat Mungkin Kan Perbankan Memang Harusnya Buden Jadi Mungkin Dan Mereka Juga Akan Lebih Konservatif Di Angka 10 Sampai 12 Ini Kami Lihat Cukup Moderat Jadi Dalam Artian Bisa Tercapai Tapi Kalau Jauh Di Atas Itu Kelihatannya Terlalu Mungkin Terlalu Agresif Jadi Mungkin Antara 10 Sampai 12 Ini Cukup Moderat Sehingga Selain Terumbuh Mereka Juga Masih Bisa Memenahi Kualitas Asetnya Dan Juga Mereka Mungkin Dari Sisi Pendanaan Juga Bisa Mengejar Kalau Kredit Terlalu Tinggi Juga Dikuhadirkan Nanti Pendanaannya Sehingga Nanti Kalau Ada Tekanan Nah Ini Bisa Lebih Volatile Sehingga Nanti Takutnya Sisi Likwiditas Yang Terganggu Jadi Lebih Baik Memang Lebih Stabil Memang Yang Bang Itu Kuncinya Memang Harus Stabil Memang Salah Satu Pilar Ekonomi Kepercayaan Masyarakat Juga Jadi Memang Harus Dijaga Kualitas Aset Ini Memang Kedepannya Kalau Kita Bicara OJK Peraturan OJK Kita Sudah Bicara PSAK 71 Jadi Memang Dan Satu Lagi Kita Lihat Memang Adanya Beberapa Merger Acquisition Jadi Secara Konsolidasi Bank Seharusnya Lebih Solid Semakin Kuat Modalnya Juga Semakin Semakin Bagus Juga Operasionalnya Dengan Pemenan Pemenan Yang Ada Sehingga Seharusnya 10% Operasionalnya Bisa Tercapai Bisa Tercapai Di 2019 Penilaian Nanti Kita Akan Bahasa Sajidah Berikut Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Dalam Market Review Sajidah Jika Anda Adalah Investor Saham Anda Mendapat Keuntungan Di Antaranya Capital Gain Yaitu Keuntungan Dari Selisih Harga Beli Dan Harga Jual Saham Dividend Yaitu Pembagian Laba Kepada Pemegang Saham Keuntungan Lainnya Investor Bisa Memperoleh Pendapatan Tambahan Dengan Meminjamkan Saham Melalui Layanan Pinjam Meminjam Efek Atau PME Apa Itu PME? PME Merupakan Pinjaman Efek Sementara Berupa Sahab Dari Investor Untuk Keperluan Penyelesaian Transaksi Bursa Apa Saja Manfaat Yang Didapatkan Investor Memperoleh Keuntungan 12% Investor Tetap Dapat Menerima Dana Sebagai Pengganti Dividend Jika Ada Pembagian Dividend Saat Saham Sedang Dipinjamkan Pendapatan Yang Diterima Investor Dari Layanan PME Dapat Digunakan Untuk Membayar Biaya Penyimpanan Saham Saat Nilai Saham Turun Investor Tetap Dapat Memperoleh Pendapatan Hingga Mengurangi Potensi Kerugian Dan Yang Terpenting KPEI Menjamin Pengembalian Saham Yang Dipinjamkan Sesuai Waktu Yang Telah Ditentukan Menarik Bukan Prosesnya Sangat Sederhana Investor Cukup Menghubungi Perusahaan Sekuritas Dan Menandatangani Formulir Perjanjian PME Selanjutnya Jika Terdapat Kebutuhan Penyelesaian Transaksi Bursa Oleh Peminjam Saham Yang Akan Dipinjamkan Diserahkan Kepada KPEI Melalui Perusahaan Sekuritas Setelah Proses PME Selesai Maka KPEI Akan Mengembalikan Saham Yang Telah Dipinjamkan Dan Memberikan Pendapatan Kepada Investor Melalui Perusahaan Sekuritas Segera Hubungi Perusahaan Sekuritas Anda Customer Care KPEI Atau Kunjungi Website Kami Di www.kpei.co.id Untuk Mengetahui Layanan PME PME Pinjamkan Saham Dapatkan Manfaatnya Terima kasih Yang masih bersama Kami Dalam Market Review Dan masih Membahas Bagaimana Kualitas Aset Perbankan 2019 Mbak Dayu Dan juga Pak Dito Bagaimana Sebenarnya Gambaran Umum Untuk Kualitas Aset Perbankan Dan juga Penilaian Secara Keseluruhan Dari Pevindo Untuk Semua Perusahaan Yang ada Di Indonesia Kalau kita Lihat Dari Sejumlah Indikator Dan juga Sentimen Yang Mempengaruhi Dari Indusi Perbankan Itu Sendiri Mungkin Mbak Dayu Terlebih Dahulu Bagaimana Penilaian Kita Melihat Untuk Kualitas Aset Perbankan Ke depannya Memang Mungkin Masih Akan Berada Dalam Tekanan Karena Memang Kita Sampaikan Pertumbuhan Kredit Masih Akan Moderat Mungkin Tidak Sekencang Di Tahun 2018 Seperti Kalau Untuk Dari Perbankan Yang Kami Peringkat Dari 22 Perbankan Komersial Yang Kami Peringkat Kita Juga Melihat Memang Ada Penurunan Kinerja Kualitas Aset Dan Juga Ada Tunjukan Kekhawatiran Kita Dengan Revisi Beberapa Outlook Dari Stabil Menjadi Negatif Ataupun Menurunkan Peringkat Perbankan Tersebut Seperti Itu Tapi Kita Juga Catat Bahwa Beberapa Perbankan Ini Memang Sudah Melakukan Konsolidasi Seperti Itu Jadi Sudah Banyak Yang Melakukan Perbaikan Kualitas Aset Kita Juga Melihat Bank Dengan Bank Buku Besar Peringkat Yang Lebih Tinggi Menunjukkan Bahwa Mereka Memperbaiki Kualitas Aset Seperti Itu Pak Adito Mungkin Ingin Menambahkan Jadi Kami Melihat Kuat Sisi Permodalannya Memperkuat Sisi Underwriting Dan Monitoring Pinjaman-pinjamannya Juga Jadi Memang Ini Adalah Suatu Proses Yang Terus Berlanjut Memang Harus Terus Berlanjut Dalam Menghadapi Mungkin Kondisi Ekonomi Yang Mungkin Lebih Volatile Di Tahun Ini Dan Juga Dalam Persaing Dengan Di Sisi Regional Jadi Perbankan Indonesia Juga Terus Sudah Bersiap-siap Persaing Dengan Perbankan Mungkin Dari Luar Negeri Juga Di Salah Sisi Mereka Sudah Melakukan Banyak Hal Untuk Memperbaiki Tapi Memang Tekanan Masih Ada Tantangan Akan Selalu Ada Jadi Ini Suatu Continuous Proses Harus Dilakukan Oke Jadi Intinya Akan Lebih Baik Tidak Sih Di 2019 Ini Atau Justru Malah Stagnan Harapannya Adalah Lebih Baik Dalam Kalau Bagaimana Mungkin Pembaikannya Moderat Jadi Tidak Terlalu Signifikan Dalam Arti Lompat Tapi Memang Arahnya Sudah Lebih Membaik Karena Semua Yang Sudah Dilakukan Dari Tahun Lalu Sampai Tahun Ini Baik Kita Harapkan Memang Pertumbuhan Ekonomi Akan Jauh Lebih Baik Dan Juga Mungkin Sektor Perbankan Juga Jauh Lebih Agresif Dibandingkan Tahun Tahun Sebelumnya Di 2019 Analisanya Sukses Selalu Untuk Anda Terima 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 Sudah Perbincangan Mengenai Bagaimana Outlook Mengenai Kualitas Asik Perbankan 2019 Terima 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 Terima